Kita lanjutkan pengajian hadith As-Sittunan Nafi'ah Kita sudah sampai pada As-Sittunan Nafi'ah Pada hadith nomor 44 Kita baca dulu bersama Alhamdulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Qala khiyaru a'immatikum Al-lazina tuhibbunahum Weyuhibbunahum Weyusallunahalaykum Watusallunahalayhim Washiraru a'immatikum Al-lazina tuqhidunahum Weyuhidunahum Watal'anunahum Weyal'anunahum Qiyla ya rasulallah Afala nunaabiduhum Bilisayif Fakala La Ma aqamu fiikum Salaata Wa idha raaytum Min uladikum Shayaan takrahoonahu Fakrahu Amalahu Wa la tanzi'u yadan min ta'ah Akhrajahu muslimun Fi kitabil imarati Min sahihihi Hadis yang keempat puluh empat Dari Awf bin Malik Radiyallahu anhu Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Khiyaru a'immatikum Imam-imam kalian yang baik Maksudnya Pemimpin-pemimpin kalian yang baik Adalah Alladzina tuhibbunahum Yang Orang-orang yang Kalian itu Mencintai mereka Wayuhibbunahum Dan mereka juga Mencintai kalian Wayusalluna alaikum Mereka mendoakan Kebaikan untuk kalian Watusalluna alaikum Dan kalian Mendoakan kebaikan juga Untuk mereka Washiraru a'immatikum Dan Pemimpin-pemimpin kalian Yang buruk Adalah Alladzina orang-orang yang Tubbunahum Kalian itu Membenci mereka Wayubbunahum Dan mereka juga Membenci kalian Watal'anunahum Kalian Mela'anati mereka Maksudnya Mencela mereka Wayal'anunahum Dan mereka juga Mela'anati kalian Ya mencaci Atau mencela kalian Qila ditanyakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Afala Maka apakah Tidak Nunabiduhum Kami Mengenyakkan mereka Bisaif Dengan pedang Maksudnya Dilengsarkan Dengan pedang Diperangi Fakala Maka Nabi menjawab La Tidak Ma Selama Aqamu Mereka menegakkan Fikum Pada kalian As-salata Salat Yaitu Salat Lima Waktu Wa'idha Dan Apabila Ra'aitun Kalian melihat Miwulatikum Dari Pemimpin Pemimpin Kalian Wali-wali Kalian Syai'an Sesuatu Yang Takrohunahu Kalian Membencinya Fakrohu Amalahu Maka Bencilah Amalnya Saja Jangan Membenci Orangnya Walatangzi'u Dan Janganlah Kalian itu Mencabut Yadan Tangan Minta'atin Dari ketaatan Kepada Pemimpin Tersebut Hadith Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dalam Kitab Imarah Dari Hadith Dari Kitab Sahihnya Hadith ini Membicarakan Tentang Para Pemimpin Pemimpin Ada dua macam Ada yang Baik Ada yang Buruk Masing-masing Ada ciri-cirinya Pemimpin Yang baik Ciri-cirinya Adalah Dua Pertama Saling Cinta Antara Pemimpin Dengan Rakyat Rakyat Cinta Pemimpin Pemimpin Cinta Rakyat Ini Ciri-ciri Yang pertama Ciri-ciri Yang kedua Yusalluna Alaykum Watusalluna Alayhim Saling Mendoakan Pemimpin Mendoakan Rakyat Doa-doa Yang baik Rakyatnya Mendoakan Kepada Pemimpin Doa-doa Yang baik Ini berarti Pemimpin Yang baik Seperti ini Dicintai Didoakan Nah Maka Untuk mengetahui Apakah Pemimpin Ini Baik Atau Tidak Baik Lihat Fakta Saja Faktanya Apakah Rakyatnya Menyukai Atau Tidak Menyukai Kalau Rakyatnya Menyukai Rata-rata Mayoritas Berarti Itu adalah Pemimpin Yang baik Rakyatnya Rata-rata Bagaimana Mendoakan Atau Tidak Mendoakan Rata-rata Mendoakan Kebaikan Berarti Itu Pemimpin Yang baik Nah Sebaliknya Pemimpin Yang buruk Adalah Tandanya Dua Satu Saling Benci Pemimpin Benci Sama Rakyatnya Benci Sama Pemimpin Sehingga Suka Mengejek Terhadap Rakyatnya Atau Pemimpin Juga Begitu Diejek Oleh Rakyatnya Saling Melaknat Juga Mendoakan Keburukan Dan Mencaci Mendoakan Mudah-mudahan Segera Mampus Supaya Tidak Selalu Berbuat Zolim Lagi Kepada Rakyatnya Jadi Rakyatnya Sudah Tidak Kuat Dizolimi Oleh Pemimpin Akhirnya Mendoakan Keburukan Supaya Pemimpin Ini Segera Mampus Supaya Diganti Oleh Orang Yang Yang Lebih Baik Ini Berarti Tanda Pemimpin Yang Buruk Seperti Maka Untuk Mengetahui Apakah Negara Negara Yang Ada Sekarang Ini Pemimpin Atau Baik Atau Buruk Lihat Fakta Di Masyarakat Saja Masyarakatnya Bagaimana Rakyatnya Bagaimana Suka Mendoakan Berarti Pemimpin Baik Suka Dicaci Maki Oleh Rakyatnya Karena Kedolimannya Berarti Pemimpin Yang Buruk Apakah Rakyatnya Suka Mencintai Pemimpin Kalau Mencintai Berarti Pemimpin Yang Baik Kalau Tidak Dicintai Dibenci Berarti Pemimpin Yang Buruk Jadi Kebaikan Pemimpin Atau Keburukannya Itu Terlihat Pada Bagaimana Sikap Rakyatnya Terhadap Pemimpin Tersebut Maka Rasulullah Ditanya Kalau Ada Pemimpin Yang Buruk Yang Dibenci Rakyatnya Didoakan Buruk Oleh Rakyatnya Apakah Tidak Sebaiknya Kita Enyahkan Saja Diperangi Dengan Pedang Supaya Diganti Pemimpin Yang Lain Yang Lebih Baik Yang Adil Yang Tidak Zolim Nabi Menjawab Dengan Jelas La Tidak Boleh Selama Pemimpin Yang Buruk Itu Yang Zolim Itu Masih Melakukan Solat Maka Jangan Dilengserkan Nah Karena Itu Kalau Kita Merasa Bahwasannya Kita Berada Di Suatu Tempat Tempat Tersebut Pemimpin Buruk Zolim Kepada Rakyat Semenamana Kepada Rakyat Tidak Menggunakan Keadilan Dalam Hukumnya Hukumnya Tumpul Ke Atas Ke Bawah Tajam Tidak Apa Namanya Tidak Adil Nah Maka Kita Dilarang Untuk Melengserkan Pemerintahan Tersebut Selama Pemerintahan Itu Masih Menegakkan Salat Yaitu Salat Lima Waktu Subuh Duhur Asar Maghrib Isha Mereka Masih Salat Berarti Masih Muslim Berarti Berarti Kalau Pemerintah Kalau pemerintahnya Kafir Nah Maka Boleh Kita Untuk Melengserkan Andai Kan Indonesia Ini Dipimpin Oleh Pemerintah Kafir Agamanya Yahudi Atau Agamanya Nasrani Boleh Kita Melengserkan Boleh Bahkan Wajib Para Ulama Sepakat Tidak Boleh Umat Islam Dipimpin Orang Kafir Kalau Umat Islam Dipimpin Orang Kafir Ulama Sepakat Wajib Dilengserkan Pemimpin Kafir Tadi Tapi Dengan Syarat Syaratnya Mampu Melengserkan Kalau Tidak Mampu Maka Kewajiban Jadi Gugur Sebagaimana Kewajiban Kewajiban Yang Lain Orang Salat Wajib Berdiri Tidak Boleh Duduk Kalau Mampu Salat Lima Waktu Maksudnya Tapi Kalau Tidak Mampu Ya Duduk Maka Kewajiban Berkaitan Dengan Kemampuan Kewajiban Melengserkan Pemimpin Yang Sudah Kafir Yang Sudah Murtad Adalah Berkaitan Dengan Kemampuan Mampu Lakukan Tidak Mampu Jangan Coba Coba Melakukan Kalau Kalau kita Hanya Membaca Hadith Ini Saja Kita Akan Menyimpulkan Bahwasannya Pemimpin Yang Boleh Dilengserkan Hanyalah Pemimpin Yang Sudah Tidak Lagi Menegakkan Salat Pemimpin Yang Kafir Apalagi Itu Kalau kita Hanya Membaca Hadith Ini Tapi Ternyata Ada Penjelasan Yang Harus Kita Baca Yang Lain Ini Saya Tampilkan Sengaja Saya Tulis Disini Karena Pentingnya Berkata Imam Ibn Apiyah Ini Saya Dapatkan Dalam Tafsir Kurtubi Majlis Surah Itu Termasuk Kaidah Kaidah Syariat Islam Siapapun Pemimpin Yang Tidak Bermusyawarah Kepada Para Ulama Dan Ahli Agama Maka Melengsarkan Pemimpin Tersebut Adalah Wajib Hukumnya Ini Adalah Masalah Yang Tidak Ada Perselisian Pendapat Di antara Para Ulama Di Dalamnya Jadi Ternyata Pemimpin Wajib Dilengsarkan Tidak Hanya Karena Dia Kafir Atau Dia Murtad Termasuk Juga Kalau Dia Muslim Dia Salat Lima Waktu Tetapi Dia Menetapkan Segala Sesuatu Tidak Musyawarah Kepada Ulama Maka Menetapkan Segala Sesuatu Pemerintah Ini Harus Musyawarah Dulu Sama Ulama Karena Mereka Hanya Memerintah Tidak Punya Ilmu Agama Mereka Kekuasanya Hanya Sebagai Pemerintah Bukan Sebagai Ahli Ilmu Maka Untuk Menetapkan Sesuatu Apakah Ini Benar Atau Salah Apakah Ini Boleh Atau Tidak Apakah Ini Halal Atau Haram Musyawarah Dulu Sama Ulama Nah Sekarang Fakta Bagaimana Apakah Pemerintah Yang Ada Itu Mereka Kalau Menetapkan Sesuatu Musyawarah Dulu Sama Ulama Atau Tidak Kalau Kemampuan Tadi Mampu Melengsarkan Wajib Lengsarkan Tidak Mampu Tidak Usah Dilawakan Namanya Tidak Mampu Nah Ini Kondisi Yang Kedua Jadi Kondisi Yang Pertama Kalau Dia Meninggalkan Solat Wajib Lengsarkan Kondisi Yang Kedua Kalau Dia Tidak Musyawarah Kepada Ulama Dan Ahli Agama Menetapkan Sesuatu Maka Dilengsarkan Wajib Apakah Ada Kondisi Yang Lain Ada Berkata Al-Imam Abu Bakr Ibn Tayyib Ajma'atil Ummah Umat Islam Sudah Sepakat Annahu Yujib Khal'al Imami Menyebabkan Wajib Melengsarkan Pemimpin Pemerintah Wasuku Tafardhi Ta'atihi Dan Menyebabkan Kukurnya Kewajiban Taat Kepada Pemerintah Kufruhu Ba'dal Iman Kalau Dia Kafir Setelah Iman Murtad Tadi Yang Kedua Terkuhu Iqam Atas Sholat Dia Meninggalkan Sholat Tidak Maha Menegakkan Sholat Yang Ketiga Waddu'a A'ilaiha Dan Dia Meninggalkan Mengajak Kepada Sholat Dia Sholat Tetapi Dia Tidak Mengajak Kepada Sholat Rakyatnya Muslim Dibiarkan Tidak Sholat Dibiarkan Aja Tidak Sholat Nah Ini Wajib Juga Dilengsarkan Nah Maka Dari Penjelasan Penjelasan Para Ulema Ini Kesimpulannya Adalah Pemerintah Itu Wajib Dilengsarkan Apabila Satu Dia Murtad Dua Dia Tidak Melakukan Sholat Tiga Dia Tidak Mengajak Rakyatnya Untuk Sholat Rakyatnya Yang Tidak Sholat Dibiarkan Nah Itu Berarti Pemerintah Yang Tidak Tanggung Jawab Dia Harus Masuk Jannah Bersama Sama Rakyatnya Jangan Dibiarkan Rakyatnya Meninggalkan Sholat Begitu Saja Masuk Mereka Dibiarkan Tidak Boleh Harus Mengajak Rakyatnya Untuk Menegakkan Sholat Kemudian Yang Keempat Adalah Kalau Dia Menetapkan Suatu Urusan Tidak Musyawarah Kepada Ulama Ini Empat Kondisi Dimana Pemerintah Wajib Dilengsarkan Wajib Bagi Umat Islam Ini Bukan Perkataan Saya Tapi Ini Penjelasan Para Ulama Tentu Kesepakatan Ulama Ini Adalah Sesuatu Dalil Yang Sangat Kuat Tidak Bisa Kita Ingkari Tetapi Kewajiban Itu Berkaitan Dengan Kemampuan Kalau Tidak Mampu Jangan Melakukan Terus Bagaimana Sikap Kita Kalau Kita Mempunyai Pemimpin Yang Jelek Rasul Bersabda Pencilah Amalnya Karena Itu Saya Tidak Setuju Mengejek Pemerintah Dengan Nama-nama Yang Diplesetkan Misalnya Tidak Usah Begitu Kita Membenci Amalnya Saja Karena Tidak Ada Gunanya Kita Memplesetkan Namanya Menjadi Nama Yang Jelek Kita Berarti Melukai Bukan Amalnya Tetapi Melukai Namanya Ini Bukan Yang Diperintahkan Oleh Nabi Bencilah Amalnya Saja Jangan Cabut Tangan Dari Ketaatan Maksudnya Tidak Tidak Boleh Melengsarkan Tadi Tetap Harus Satu Jamaah Tetap Harus Satu Komando Tetapi Kalau Dia Sudah Melakukan Empat Dari Perkara Tadi Maka Perintah Ini Tidak Berlaku Lagi Karena Dia Tidak Memenuhi Syarat Tadi Inilah Ringkasan Dari Penjelasan Hadith Ke 44 Kita Lanjutkan Hadith 45 Al-Hadith Al-Khamis Wallow Amrahu Mumra'atan Kala Falamma Qadimat A'ishatu Ta'ni Al-Basrata Zakartu Qawla Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wa Alihi Wasallam Fa'asaman Allah Bihi Akhrajah Al-Bukhari Fikitab Al-Fitani Min Sahihihi Wattirmidhi Fikitab Al-Fitani Min Sunanihi Hadith 45 Dari Abu Bakrah Radiyallahu Anhu Dia mengatakan Asamani Telah menjaga Saya Allah Allah Ta'ala Bishai'in Dengan sebab Sesuatu Maksudnya Hadith Samituhu Yang aku telah Mendengar Hadith itu Min Rasulillahi Sallallahu Aleyhi Wa Sallam Dari Nabi Lama Halaka Kisra Tatkala Mati Kisra Kisra itu Adalah Raja Persi Kalau Kaisar Itu Raja Rumawi Kalau Nabi Bersabda Atau bertanya Manistakhlafu Siapakah Yang mereka Jadikan Khalifah Pengganti Dari Kisra Yang mati Kalu Para sahabat Menjawab Ibn Atuh Putrinya Jadi mereka Dipimpin oleh Ratu Bukan Raja Maka Rasul Sallallahu Aleyhi Wa Aleyhi Wasallam Bersabda Layufliha Tidak Bakal Beruntung Qaumun Yang memperwalikan Amrohum Urusan mereka Imra'atan Kepada Seorang Wanita Falamma Makatatkala Qadimat Aisyatu Aisyah Datang Ta'nil Basrata Dia menuju Ke arah Basrah Kemudian terjadi Perang Antara Kelompok Aisyah Dengan Kelompok Ali Zagartu Qawla Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Saya mengingat Sabda Nabi ini Bahwasannya Tidak mungkin Beruntung Kalau suatu kaum Dipimpin Wanita Maka Allah Pun menjaga Saya Dengan sebab Hadith ini Hadith dikeluarkan Oleh Bukhari Dalam kitab Fitan dari Sahih Bukhari Dan Tirmidhi Dalam kitab Fitan dari Sunan Tirmidhi Hadith ini Menunjukkan Bahwasannya Salah satu syarat Menjadi Pemerintah Menjadi Presiden Kalau zaman sekarang Menjadi Amirul Muminin Kalau zaman dulu Maka Salah satu syaratnya Adalah Dia harus Laki-laki Perempuan Tidak sah Maka Seorang pemimpin Syarat pertama Harus muslim Tidak boleh Orang kafir Memimpin Orang muslim Orang kafir Memimpin Orang muslim Tidak sah Jadi pemimpin Syarat yang kedua Dia harus Orang yang Laki-laki Perempuan Tidak bisa Untuk menjadi Amirul Muminin Untuk seluruh Dunia Maka syarat Yang lainnya Adalah Dia harus Seorang Quraish Kalau dia bukan Orang Quraish Tapi orang Jawa Tidak sah juga Karena Salah satu syaratnya Adalah Quraish Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Maka disini Nabi berkomentar Lai yufliha Suatu pemimpin Para perempuan Memimpin Suatu kaum Maka tidak Bakal beruntung Kaum tersebut Nah maka hadith ini Dijadikan dalil oleh Abu Bakrah Sahabat Nabi Untuk tidak Mengikuti Kelompok Ali Kelompoknya Aisyah Radiyallahu Anhu Waktu itu Ketika Ali bin Abi Talib Menjadi Khalifah Maka Kelompok Aisyah Radiyallahu Anhu Datang Kerajaan Atau Kekhilafahan Ali bin Abi Talib Datang ke sana Kemudian terjadi Peperangan Nah peperangan ini Sebenarnya memang Tidak ada Niatan dari Aisyah Untuk berperang Melawan Ali bin Abi Talib Tidak Tujuannya Aisyah Datang kepada Ali bin Abi Talib Bukan untuk perang Bukan Sama sekali bukan Tetapi ada Orang-orang yang Mengadu domba Antara dua kelompok ini Akhirnya karena Dia adu domba Akhirnya terjadi Pertumpahan darah tersebut Nah ada Sebagian sahabat itu Yang ikut Kelompoknya Ali Ada Sebagian sahabat itu Yang ikut Kelompoknya Aisyah Radiyallahu Anhu Ada sebagian sahabat Yang lain Yang tidak mau ikut Mana-mana Karena dia anggap Ini adalah satu Peperangan fitnah Perang antar muslim Itu namanya Perang fitnah Maka menghindari Perang fitnah Tidak mau perang fitnah Maunya perang yang Benar-benar perang Yaitu perang dengan Orang-orang kafir Kalau menghadapi Orang-orang muslim Maka ini namanya Perang fitnah Tidak mau ikut Salah satunya adalah Muhammad bin Maslama Salah satunya adalah Ibn Umar Ini orang-orang yang Tidak mau ikut Dalam perang Terhadap sesama muslim Maka umat islam Waktu itu terpecah Jadi tiga Nah untuk Abu Bakrah Saya tidak mengetahui Apakah dia akhirnya Masuk pada Kelompoknya Ali bin Abi Talib Ataukah dia termasuk Yang menyingkir tadi Tidak ikut perang Tapi yang jelas Dia menilai Tidak mungkin Benar kita bersama Kelompoknya Aisyah Dipimpin kok perempuan Tidak bisa Loh itu kan istri Nabi Aisyah itu Aisyah memang istri Nabi Tetapi bukan berarti Kalau istri Nabi Kemudian sah Untuk menjadi pemimpin Begitu Tidak bisa Tetap tidak bisa Karena ini berlakunya Umum hadis ini Imra'atan Seorang wanita Siapapun dia Meskipun dia itu adalah Istri Nabi S.A.W Meskipun dia adalah Putri Nabi S.A.W Sama saja Nah maka Abu Bakrah Waktu itu Tidak mau bergabung Dengan Kelompoknya Aisyah R.A.W Dari hadis ini pula Para ulama Mengambil kesimpulan Bahwasannya Seorang wanita Tidak boleh Menjadi Hakim Atau Kodi Tidak boleh Menjadi pemimpin Kalau zaman sekarang Berarti presiden Atau wali kota Atau gubernur Demikian juga Tidak boleh Menjadi Kodi Atau hakim Karena hakim Salah satu syaratnya Kodi Salah satu syaratnya Adalah juga Harus laki-laki Tadi Kemudian juga Para ulama membahas Bahwasannya Perempuan Tidak boleh Memimpin Salah jamaah Apabila jamaahnya Ada kaum laki-laki Kalau jamaahnya Semuanya perempuan Tidak ada masalah Tapi jamaahnya Ada laki-laki Dipimpin oleh Perempuan Wanita yang jadi imam Tidak bisa Wanita jadi Khotib Jum'at Sementara disitu Ada laki-lakinya Tidak bisa Kalau wanita Memimpin khutbah Jum'at Sementara jamaahnya Semuanya wanita Masih bisa itu Menurut sebagian ulama Tapi sebenarnya Wanita tidak wajib Untuk Jum'atan Sehingga tidak perlu Mengadakan Jum'atan Kalau memang hanya Kumpulan wanita saja Tapi andai kan ada Andai kan ada Ini kumpulan wanita Semuanya Banyak jumlahnya Kemudian dipimpin Khotib wanita Kemudian khutbah Jum'atnya Salat Jum'atnya Juga diimami oleh wanita Tidak ada masalah Yang tidak boleh Kalau makmumnya Ada yang Laki-laki Nah ini sudah merupakan Kesepakatan Para ulama Menyelisi mereka Al-Imam At-Tabari Imam At-Tabari Mengatakan Bolehnya seorang Wanita Mengimami Laki-laki Beliau berdalil Dengan hadis Yang diriwayatkan Oleh Abu Dawud Ini hadisnya Derajatnya Hasan Lafalnya adalah Wakanat Dan adalah Seorang wanita Sahabat Nabi Qadqara'atil Qur'an Dia telah Menghafal Seluruh Qur'an Fasta'zanatin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dia minta izin Kepada Nabi Antat-takhida Untuk Mengambil Atau menjadikan Fidariha Di rumahnya Muazzinan Seorang Muazzin Faazinalaha Lalu Nabi pun mengizinkan Kepada wanita tersebut Kemudian Dia mengimami Orang-orang Yang ada Di rumahnya tersebut Karena dalam Riwayat yang lain Disebutkan Wa amaraha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan Wanita tersebut Anta umma Untuk mengimami Ahla Dariha Penghuni Di dalam Rumahnya Berkata Abdurrahman Saya melihat Muazzinnya Wanita ini Syekhan Kabirah Seorang Laki-laki Yang sudah Tua renta Nah ini Dijadikan dalil Oleh Al-imam At-tabari Bolehnya Seorang Wanita Mengimami Jama'ah Laki-laki Karena disini Terbukti Dia minta izin Untuk menjadi Imam Diizinkan oleh Nabi Dan Muazzinnya Adalah Syekhan Kabirah Laki-laki Tua Tetapi Menurut mayoritas Para ulama Ini dalil Tidak cukup Kuat Untuk Membolehkan Hal tersebut Kenapa Disini Tidak ada Kata-kata Bahwasanya Si laki-laki Muazzin tadi Ikut Sholat Berjamaah Bersama dia Dia hanya Muazzin saja Habis itu Dia pergi Ke mesjid Nabawi Kan bisa Sementara Yang sholat Di dalam rumah Tadi ya Wanita-wanita Anak-anak Yang tidak Biasanya Ke mesjid Ada pun Yang biasanya Ke mesjid Maka mereka Tetap ke mesjid Jadi adhan Dikumandangkan Di rumah itu Tetapi Tidak semua Orang yang Di rumah itu Sholatnya Di rumah Tidak Yang laki-laki Tetap ke mesjid Suaminya Misalnya Tetap ke mesjid Kakaknya Yang laki-laki Misalnya Kalau ada di situ Tetap ke mesjid Karena di masa Sahabat Nabi Tidak pernah Ada orang Yang meninggalkan Sholat jamaah Kecuali Orang-orang Yang terkenal Bahwa dia Sebagai munafik Orang yang Tidak dikenal Sebagai munafik Tidak bakal Dia meninggalkan Sholat jamaah Itu di masa Nabi Muhammad S.A.W Karena itu Tidak cukup kuat Ini dijadikan dalil Bahwasannya Ini boleh Wanita mengimami Lagi-lagi Kenapa? Karena tidak ada Penjelasan Bahwasannya Si muadzin Ikut sholat berjamaah Diimami oleh Wanita Tadi Andaikan Andaikan Bahwasannya Muadzin ini Setelah dia Adhan Dia ikut sholat Berjamaah Diimami oleh Wanita Maka ini Hadis Tidak menunjukkan Bolehnya Seorang wanita Mengimami Janganlah Lagi-lagi Enggak Tapi hanya Menunjukkan Bolehnya Seorang wanita Mengimami Laki-laki Dari kalangan Keluarganya Ini tadi kan Di rumah Di rumah Ada siapa Di situ Suaminya Suaminya Tidak hafal Quran Misalnya Istrinya Hafal Quran Istrinya Ustazah Hafizah Suaminya Orang biasa Tidak hafal Quran Nah itu Menunjukkan Itu saja Boleh dia Mengimami Suaminya Boleh dia Mengimami Anaknya Yang laki-laki Yang tidak hafal Quran Misalnya Bukan mengimami Seluruh laki-laki Bebas Tidak bisa Begitu Karena ini Hadis Bicara tentang Satu rumah saja Bukan bicara Tentang satu masjid Di situ dipimpin oleh Seorang imam wanita Tidak Jadi memahami hadis Jangan diperluas Hadisnya sempit Dipahami sempit Kalau hadisnya luas Dipahami Luas Inilah yang benar Dalam masalah ini Wallahu'alam Maka kesimpulannya Wanita Tidak boleh Menjadi pemimpin Negara Wanita Tidak sah Untuk menjadi Kaudi Wanita juga Tidak sah Untuk menjadi Imam Salat jamaah Yang disitu ada Laki-lakinya Wallahu'alam Bissawaf Inilah yang dapat disampaikan Benarnya dari Allah Dan apabila ada salahnya Fa astaghfirullahal'azimali Walaikum Subhanahu'alaikum warahmatullahi wabihamdika Asyadu an la ilaha Illa anta Astaghfirullahal'u Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati